Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Segenap para habaib duriyah rasulillah yang saya muliakan Pengurus Robi Toh Alawiyah dari jajaran Mustasar Surah Guru kita Habib Taufik yang saya hormati Hadirin sekalian yang berbahagia Sejujurnya Habib Taufik ketiga Sekjen Robi Toh menelpon saya Menyampaikan amanat untuk saya hadir dan berbicara di majlis ini Hati saya itu teriak Habib Hadha sarofun la astahiku bikul maqais Ini kehormatan yang saya itu gak pantas pakai banget Kata orang Betawi Hadir kesini duduk di depan dengan duriyah Nabi Itu umniyatun Lam akad saya hampir Habib Tidak berani untuk mewujudkan ini Saya sering bilang sama guru saya Habib Muhsin Kalau di Cidodol Itu saya tidak berhak Untuk masuk bersama para duriyah rasulillah Tetapi Hati yang satu itu Bilang ilmu Yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu Saya dulu di Mesir Habib Itu tidak sempat Berguru kepada duriyah rasulillah Anak keturunan al-imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Tapi di Mesir itu banyak sekali Makam-makam al-bayitin nabi Saya kebetulan Itu berteman dengan semua orang Ada teman saya Yang tiap hari Ziarah kubur Ada Yang anti Ziarah kubur Ada yang kalau cium tangan Al-bayitin nabi Itu gak cukup atasnya doang Tapi kalau kata orang Jawa Gak wala-wala Itu kayak Gak masuk surga Jadi ada yang kayak gitu Ada yang kalau jabatan itu Biasa saja Maka diantara kami Itu kebanyakan Anak-anak negara teluk Habib Yang tentu Pola pemahaman keagamaannya Itu secara umum Berbeda dengan ahli sunnah kita Maka daripada ribut Kita ngadu dong Sama mahkamah konstitusi Yang keputusannya Tidak bisa digugat Ngadu sama siapa? Guru Waktu itu Di satu majlis Saya ingat betul itu Di akhir tahun 1999 Waktu itu Banyak guru Yang wasiat itu mudawamah Kalau hari ini Kemakamnya Sayyidah Nafisah Orang Mesir bilang Nafisatul Ilmi Itu guru Lahiriah dan batiniahnya Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i itu Tidak pernah ke dokter Kalau sakit Cari Sayyidah Nafisah Jadi kalau Sayyidah Nafisah bilang Sehat Ya sehat Itu menjelang Maraduwa Fatihi Itu Sayyidah Nafisah Tidak mau doakan Maka Imam Syafi'i itu Merasa Kalau ajalnya Ia ketarib Itu Kiai Kayak Imam Syafi'i Percaya Sama Ahlu Bait Jadi kalau ada Kiai Tidak percaya Tidak percaya Sama Ahlu Bait Itu tidak tahu Siapa yang Najarin Saya sebagai Salah seorang Gus Yang terverifikasi Itu Agak-agak Khawatir juga Karena saya Mendapatkan guru saya Ketika kami Ngadu itu Itu Al Marhum Profesor Dr. Rokfat Usman Saya tidak pernah tahu Bahwa guru saya Yang di Al-Azhar Al-Faqih Al-Usuri Al-Aqlani Tidak pernah pakai peci Kalau ngajar Pakai jas Pakai dasi Saya tidak pernah Merasa bahwa Fiyaum minal ayam Saya bisa memahami Bagaimana cara orang Mengekspresikan Mahabah Kepada siapapun Ketika kami ribut Saya masih ingat Ada anak Qatar satu Anak Kuwait satu Anak Indonesianya satu Yang lain pasukan Gutroh Saya pasukan peci hitam Itu kata beliau Al-Maghfullah Profesor Rokfat Usman Waktu itu beliau Amit Dekan Di fakultas syariah Dan konun Di Al-Azhar Di kemudian hari Mereka Beliau menjadi Anggota Dewan ulama senior Bersama Profesor Seh Ali Jum'ah Misalnya Mantan mufti Mesir Doktor Profesor Doktor Nasar Farid Wasil Begitu kami duduk Anak-anak itu Teman-teman itu Langsung Menghakimi saya Ini Yaf'al Asyya' Gharib Di depan Makamnya Sayyidah Nafisah Ini orang Kadang-kadang Ninggalkan Pelajarannya Itu hanya untuk Bela-belain Mendawamkan Wirid Yang dibaca Di depan Makamnya Ahlul Bait Maka guru saya itu Bilang begini Sama yang suka Nentang-nentang ini Yang ditanya itu Dalil terhadap Pokok Masalahnya Bukan bagaimana Orang Mengimplementasikan Menerjemahkan Apa yang menjadi Substansi Agama Dalam bentuk Yang berbeda Pada setiap orang Kata beliau Orang Tidak pernah Tanya Kenapa Ka'bah Dimandikan Ka'bah itu Dimandikan Kalau tanggal Sembilan Duhijah Saya pernah Diajak sama orang Wahabi Wahabinya baik Tapi Habib Saya itu Diajak haji Tanggal Sembilan Duhijah itu Masih di Madinah Jadi subuh-subuh Saya masih Ziarah ke Makam Nabi Sampai Petugas Wattel itu Nanya Bapak ini Mau haji Ya mau Kata saya Kok masih Apa ini Di Madinah Terus turun Dari Dari Raudah Itu masuk Ke mobil Naik kereta cepat Ternyata berhentinya Di Mekah Karena masih Di Mekah Saya tanya Karena ini orang Punya kuasa Bisa enggak Saya ke Masjidil Haram Tanggal Sembilan Duhijah Orang bisa Ke Masjidil Haram Kapan saja Tapi Atas Siqmen Duhijah Itu rasanya Mustahil Dia bilang Bisa Begitu bisa Pas betul Ka'bah itu Sedang dimandikan Itu pakai air kembang Pakai buhur Wahabi ini Saya tanya Mana Darilnya Yang Memerintahkan Saya Untuk Nyuci Ka'bah Habis itu Dikasih kiswah Saya tanya Mana Darilnya Saya enggak Minta Ayat Quran Hatta Hatta Hadis Mauduk Saya terima Jangankan Yang mauduk Asal ada Dalam Al-Qutub Yang biasa Meriwayatkan hadis Asal ada Dia dengan Gagahnya Mengatakan Ada Apa Yang dibaca Habib Taufik tadi Itu Jadi Habib Saya mohon Maaf Merasap Betul Nasihat Habib Tadi Itu Yerji Adzikrayat Bahwa Habib Itu Ngomong Zalika Waman Yuadzim Minsya'illah Itu Tandanya Tak Itu Al-Aslunya Al-Aslunya Itu Ta'zim Ka'bah Bentuknya Memandikan Ngasih Kiswah Itu Hanya At-tat Bikul Amali Buat Sesuatu Yang Jadi Epikat Dan Keyakinan Kita Mushaf Itu Dicetak Dicetak Dengan Bikuli Ashkal Anwa Wa'alwan Itu Lam Yakun Ala Ahdi Rasulullah Pasti Tidak Ada Mushaf Zaman Nabi Itu Tidak Tapi Hari Ini Mushaf Dicetak Berwarna Warni Kertasnya Berbeda Beda Kan Tidak Kita Tanya Mana Dalilnya Cetak Quran Mana Dalilnya Cium Tangan Sama Ahlul Baid Tidak Tapi Itu Bagian Dari Ta'zim Quran Saya Cetak Seperti Itu Maka Kata Guru Saya Al Maghfur Itu Orang Ashar Yang Diminta Dalilnya Wayan Sal Asla Orang Mesir Itu Ada Halal Dalam Muh Itu Muh Kasar Sekir Muh Itu Kalau Aklon Itu Halus Kalau Muh Itu Agak Kasar Kata Dia Kenapa Dalam Syedina Urwah Bin Mas'ud Itu Ketiga Menceritakan Sama Abu Sufyan Ayyama Kufrihi Ketiga Beliau Sayyidu Makkah Ini Belum Masuk Islam Itu Kan Cerita Urwah Saya Ini Melihat Pemandangan Yang Tidak Pernah Saya Lihat Ketiga Saya Ada Di Konstantinople Dengan Romawi Ketiga Saya Ada Di Madain Dengan Kisro Azimir Rum Saya Tidak Lihat Itu Dilakukan Oleh Masyarakat Afrika Kepada An-Najasi Tapi Itu Dilakukan Oleh Ashabu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Itu Kata Urwah Nabi Muhammad Dia Nggak sebut Nabi Dalam Hadis Bukhari Itu Karena Memang Belum Islam Muhammad Itu Kata Urwah Kalau Ngajar Itu Mirip Kayak Saya Suaranya Keras Kadang-kadang Ludahnya Keluar Itu Bahasa Betawinya Muncrat Nabi Itu Kalau Ngomong Muncrat Apa Yang Terjadi Ini Dalam Suhaib Bukhari Jadi Kalau Ada Orang Tidak Percaya Barokah Itu Kurang Piknik Ngajinya Kurang Malam Atau Sebelum Hatam Dia Pulang Duluan Atau Nggak Pernah Hatam Tapi Ikut Hataman Model Murid Sekarang Kalau Hataman Ikut Tapi Nggak Pernah Hatam Malam 25 Khotmul Quran Dikuitang Tapi Trawehnya Al-Hakumut Takathur Tapi Kalau Sudah Khotmul Quran Ikut Orang Kayak Gini Penyakitnya Banyak Ini Kata Urwah Begitu Muncrat Kata orang Betawi Tangannya Nadangin Itu Penuh Dengan Ludah Ludahnya Rasulullah Diusap Ke Semua Muka Mereka Tanpa Mereka Pernah Bertanya Apa Dalirnya Nusap Ludahnya Nabi Kemuka Kalau Quran Diminta Ada Kayak Begitu Tebelnya Kayak Apa Quran Itu Kurang Segitu Ramadhan Tak Hatam Hatam Tak Terus Merasa Berat Kalau Semuanya Ada Sahabat Tidak Minta Dalir Air Bekas Suduknya Nabi Itu Sahabat Di Madinah Dorong Dorongan Itu Tidak Pakai Ditanya Mana Dalirnya Kenapa Ini Athar Yang Ditanya Dalirnya Al-Sul Jadi Kalau Anda Semua Cinta Sama Nabi Harus Cinta Semua Yang Nempel Dengan Rasulullah Cinta Dengan Bajunya Nabi Cinta Dengan Rambut Nabi Cinta Dengan Zuriah Nabi Jadi Pikniknya Itu Agak Jauh Gitu Kalau Pikniknya Cuman Disini Sini Aja Ribut DNA Gitu Tapi Kalau Pikniknya Jauh Saya Itu Bapak Punya Tiga Orang Hari Ini Mungkin Yang Saya Hormati Yang Memberi Pengaruh Betul Kepada Cara Berfikir saya. Yang pertama yang kemarin hadir, Profesor Doktor Ali Jum'ah. Yang kedua, Profesor Doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang terakhir tidak terlalu sepuh, Said Ah Al-Maliki di Mekah. Beliau yang dua itu, dengan namanya Fisaha Al-Ilmiyah Al-Alamiyyah kalau ada mu'tamar di negara-negara Arab, mesti Seh Buti itu jadi bintang. Mesti Sehari Jum'ah Muftiddiyar Al-Misriyah itu ditanya, adonan fikihnya itu ditanya. Beliau yang dua itu, saya tahu betul bagaimana ta'zimnya kepada alubayitin nabi, anak keturunan Imam Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Jadi tidak apa-apa kalau ada kiai lain tidak suka habaib, tidak apa-apa. Kan kita bisa milih-milih mana yang rumah sakit bagus bergelar profesor, mana dokter baru itu kan tidak apa-apa. Ya tinggal bapak saja. Kalau ada dokter yang ahli, spesialis jantung, bapak sudah kena serangan jantung tiga kali, datang ke dokter yang baru praktek, itu yang ia kata agama itu, Maka saya datang ke sini Habib Taufik, ini tidak ada isi ma'u'idoh itu. Habib Isa mau saya marahin. Mudah-mudahan memarahin Habib yang satu ini tidak kualat, Pak. Karena sering jadi MC kalau saya di radio, Habib. Jadi, agak memarahi itu salah tadi itu. Itu bukan tausiyah, tapi adalah ketaatan saya, mengikuti ajaran guru-guru saya, mengikuti ajaran kiai-kiai besar, pemangku di pesantren, dan meneruskan kecintaan ayah saya kepada Alubaitin Nabi. Ayah saya masih sudah tua, mudah-mudahan panjang umur Habib. Tapi saya baca dalam hadis itu, dulu saya dinasihati sama orang, tidak ada amalan dan wirid itu yang lebih ampuh dari biru walidah ini. dan diantara biru walidah itu, silatur rojuli ahlawudi abihi. Ayah saya itu bisa besar jadi kiai di Jakarta. Itu banyak, Habib. Jasanya, Baib. Yang membuat saya, membuat ayah saya bisa seperti hari ini. Dan tentu, saya tidak akan pernah terima, Habib. Kalau ada orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang punya rekan jejak panjang. Saya datang ke sini jujur, tidak pernah merasa diundang. Saya marah sama Habib Fahmi ketika mengirim undangan kepada saya, mengirim surat. Itu bukan ahlak saya. Saya diperintah sama Habib, saya akan datang. Karena itu wirid. silatur rojuli ahlawudi abihi. Saya tahu betul cintanya ayah saya dengan ahlu baik yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura. Besok beliau itu kaki sudah agak susah ditekuk. Tapi maksa untuk hadir ke Masjid Baalawi di Singapura. Untuk hadir Hawal dan Maulid di sana. Karena saya tahu seperti itu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini mendapat barokah dari Rasulullah. Mendapatkan syafaat. diakui sebagai umatnya. Terima kasih Habib Aufik. Maaf. Saya tidak pernah pantas untuk di sini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'anah ada jam'an merhuman. Farruqan mimba dihi tafarruqan maksuma Rabbana atina miladun karrohmah wahai'ilana min amrina rasyada Wallahu muwafiq ila aku amin tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi